Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel sketchroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi, itu adalah script dari game blog script Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin, nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini Nah ini scriptnya rails, dan ini scriptnya juga Kalau misalnya kalian lihat, ini UA-nya mirip sama punya M3, tapi ini bukan bena-bena beda ya Nah jadi nanti kalau misalnya kalian run script ini, itu ada keynya teman-bena Kalau nggak salah itu, satu langkah atau dua langkah teman-bena aku agak lupa Nah jadi kalau misalnya kalian yang mau coba, silahkan aja teman-bena nih Ada pembuatnya, terus disini juga kalian bisa lihat, untuk settingannya juga cukup enak bena-bena nih Kalian tinggal pilih, wipernya mau pakai apa, terus pop modenya, mode yang kayak gimana Nih disini kalian bisa lihat ya, terus kalau udah tinggal klik auto farm level Simple aja teman-bena, untuk masalah ininya, terus toggle-nya ini nggak tahu kenapa di tempatku itu kayak agak ngelek Waktu kita ngelek, nah cuma kalau untuk sistem hit-nya kayak gitu sih, nggak ada masalah teman-bena Kalau misalnya kalian lihat, normal-normal aja kayak pada umumnya gitu Cuma dia kayaknya ada sistem yang gerak-gerak gitu teman-bena Jadi sistem gerak-gerak ya mungkin anti bypass-nya gitu buat bypass-nya Supaya nggak mudah kena reset atau kena flag gitu teman-bena Nah jadi kurang lebih sih kayak gitu, sama disini kalau misalnya kalian lihat nih Nggak tahu kenapa ya untuk di yang sekarang ini Kalau misalnya kalian run script, terutama untuk di mobil-nya sering banget Pas kalian ngetalk sama NPC itu jadi kayak lambat gitu ya, ngomongnya teman-bena ya Nah itu mungkin udah wajar teman-bena, udah banyak juga yang kena kayak gitu Nah terus bagian bawahnya lagi disini kalau misalnya kalian lihat ada untuk master ini teman-bena ya Nah ini kalau misalnya kalian pakai script ini, terus UI-nya kayak agak susah gitu dinaik turunin ya Itu juga aku nggak tahu kenapa teman-bena ya Nah itu mungkin karena kita tadi aku sempat keluar-keluarin ke sana UI-nya ya, ke samping Jadi mungkin itu salah satu masalah Nah kita langsung cobain aja untuk script mastering-nya Cuma sebelumnya kita cek dulu di bagian setting ada apa aja teman-bena ya Jadi bagian setting-nya juga udah cukup lumayan oke sih teman-bena ya Ini nggak ada masalah gimana, cuma UI-nya kadang Ya tadi teman-bena ya, ngebak-ngebak gitu ya Nah itu di bagian sini fitur-fiturnya nggak tahu kenapa ada beberapa yang bikin kayak ngelag Contohnya kayak toggle nih teman-bena tuh, toggle tuh kayak delay gitu teman-bena ya tuh Jadi kalau misalnya kalian lihat ya Jadi kalau aku biasanya malah nggak pakai toggle ini, justru aku kesampingin aja teman-bena ya Nah untuk mastery setting-nya kayak gini, udah default-nya udah on semua Udah bagus, nggak ada masalah ya teman-bena ya, kita langsung balik ke sini Terus kita langsung cobain aja untuk script mastering-nya bakal kayak gimana fiturnya teman-bena Tuh ya, kalau misalnya kalian off-in tuh malah jadi kayak gitu ya Nah ini kalau misalnya kalian merasa terlalu cepat, terus malah skill-nya itu terlambat Ya tinggal ditinggin aja teman-bena ya Misalnya ini pakai 25% Tinggal kalian naikin aja atau ubah di bagian sini nih Ini kan ada persentasenya nih Jadi kalian tingkatin ke 30 kayak gitu ya Nah kalau misalnya kalian udah ditingkatin 30 Masih tetap masuk ke melee Biasanya kalau aku itu fast-tech-nya di off-in teman-bena ya Jadi ini kalau misalnya kalian lihat nih, sini kan ada yang namanya fast-tech gitu ya Tinggal kalian off-in aja supaya nanti gak mudah kelewatan nih Di sini ya, tuh kayak gini ya Ini rekomen banget sih kalau misalnya untuk Freedmaster itu fast-tech-nya di off-in ya teman-bena ya Jadi supaya nanti kita gak mudah kelewatan Dan biasanya kalau aku itu di setting-nya ditipis aja teman-bena Misalnya 15% atau 20% Nah kalau misalnya script ini itu udah kita off-in Tapi tetap masih sama teman-bena ya Dia itu masih kelewatan ya berarti emang script-nya yang bermasalah teman-bena ya Nah ini juga kalau misalnya kalian lihat nih Gak tau dia mukul-mukul apa gitu ya Mungkin NPC-nya emang belum nge-spon-spon ya Gak tau sistemnya gimana tuh ya Tapi kalau kalian lihat tadi Untuk sistem masternya atau auto-formnya itu udah bisa-bisa aja Gak ada masalah ya Coba kita ulangin tuh ya Kayak gini Karena ini tuh kemarin itu sempat ada update baru Jadi diperbaharui gitu Jadi mungkin ada bug-bug dikit ya Jadi kalau misalnya kalian lihat nih Gak tau ya ini gak ngehit atau kenapa tuh ya Kayak itulah tentunya kalian bisa langsung coba sendiri aja Karena itu suka beda-beda gitu ya Di hape ini atau di tempat lain itu Beda-beda tuh ya Kalian tes aja Kalau misalnya di kalian gak cocok bisa langsung ganti script lainnya tuh ya Karena emang di sketch-droid ini Hampir semua script itu di-shirt Jadi kalian tinggal pilih aja mau pake yang mana ya Nah disini ada cakeprint juga Tuh dan sebagainya Coba gak tau kenapa ini tuh ya Di emulator tuh Kalau kita naik turun-naik turun ininya tuh kayak suka ngebek-ngebek gitu Jadi gak enak tuh ya Tapi kalau di hape harusnya sih enggak tuh ya Tapi biasanya gak ada masalah Karena sekarang hampir semua script itu ngikutin hape itu ya Disini bagian bawahnya untuk boss farm Nah ini kalau misalnya kalian lihat nih Tadi udah aku off-in Tapi dia kayak masih jalan nih Kayaknya emang ada yang gak sengaja ke click on gitu sebenernya nih Ya kita off-in lagi lah sebenernya Nah itu bagian sininya kalian bisa lihat nih Kayak gini tampilannya Ini kalian bisa lihat Atau mungkin fastecknya tuh wajib di on-in Kita coba tes sekali lagi sebenernya Takutnya emang aku yang salah Kadang suka gitu sebenernya Nah gak tau sebenernya Itu mungkin gak tau dari apa Tapi tadi waktu awal itu bisa sebenernya Kalian bisa cek ulang aja tadi videonya Nah itu bagian sini ada untuk mirage kayak gini Terus ada teleport ke gear kayak gitu ya Fighting style-nya kayak gini Soalnya ini tuh suka Kalau gak sengaja ke click itu bisa ke click gitu sebenernya Nih kalau misalnya kalian lihat nih Misalnya contohnya disini tuh Kadang-kadang itu suka ke click ininya tuh nih Klik jadi on gitu ya Mas kita nge-scroll nge-scroll Bagian bawahnya disini ada untuk material-material lainnya Kayak gini tampilannya Tuh kayak gini sebenernya Soul guitar ya pada umumnya lah Sebenernya kalau misalnya kalian lihat nih tuh Kayak gini Itu kebagian bawahnya Piretrate juga Roxie Nah untuk Roxie-nya Disini kalau misalnya kalian lihat Untuk update barunya Dia itu belum bisa naik kapal sebenernya Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini cuma untuk ngelawan aja tuh ya Nah aku juga udah cobain Untuk yang fitur baru ini Dia tuh Gak bisa auto-farm yang biasa Jadi misalnya kalian lagi naik kapal gitu ya Di Roxie Terus tinggal kalian aktifin ini aja Kayak gitu ya Jadi gak usah bingung Atau mungkin aku ada yang salah Itu aku juga gak ngerti Karena disini gak ada tulisannya Kalau misalnya kita tuh Bisa nge-spawn kapal gitu Jadi kalau emang Aku yang salah ya Tinggal kalian pakai aja Tuh ya Tuh ya Gak enak banget ini Ini naik turun-naik turun Ini ngeganggu banget ya Tuh kita turun lagi ke bagian bawah Kita langsung cek lagi Tuh ya Observation Disini Saber Legendary Ya kalau untuk yang masalah Quest-quest lama sih Gak ada masalah Jadi udah bagus Udah oke Nah turun bagian sininya Oh ya turun ya Udah aktif ya Itu ya Itu gak bakal selesai-selesai PC-nya Karena disini Kalau misalnya kalian lihat ya Startnya itu gak aku tingkatin ya Untuk yang ini ya Tuh Kalian bisa lihat sendiri Untuk startnya ini Kosong gitu ya Tuh ya Gak aku tingkatin Jadi makanya dia gak selesai-selesai Gak skill-skill terus Nah turun bagian bawahnya lagi Disini ada start ya Pada umumnya Terus Revive 4 juga Kalau Revive 4 ini Ini udah bagus Udah lengkap ya Ya seperti biasa Ya natap ke bulan Kayak gitu Teleport ke door Terus ya Full lever Ini udah bagus lah Terus auto trail-nya juga Udah tersedia Di bagian bawah sini Jadi gak ada masalah Udah bagus Terus untuk combat-nya juga Oke sebenarnya Ini combat ya Ada tersedia ya Cuma kalau combat tetap Lebih oke Pake script khusus Seperti biasa ya Nah bagian sininya juga Kalau misalnya kalian lihat Rate-nya juga udah oke Kayak yang sistem-sistem terbaru Udah diperbarui Kayak gini ya Bagian bawahnya juga ada Low Boss atau Low Rate Udah lengkap juga Terus bagian sininya Ada teleport-teleport Kayak gini tampilannya Ada teleport NPC juga Cukup membantu Dan bagus tuh ya Terus di bagian shop-nya Tampilannya nih kayak gini Untuk shop-nya Udah ada harga-harganya juga Jadi pastinya Bagus tuh ya Untuk harga-harganya nih Kayak gini ada tampilannya Kayak gini Terus bagian bawah lagi ya Pada umumnya kayak gini lah Kayak gitu tuh ya Terus di bagian sini Ada Devil Freed Ada untuk snap-nya Jadi udah bagus ya Kalau kalian lagi Autofarm lama gitu tuh ya Berjam-jam Kalian lagi nge-snap apa Terus tiba-tiba dia nge-stock Langsung kebeli gitu tuh ya Jadi mantap temen ya Nah disini juga ada yang Renem atau gacanya gitu Kita langsung cobain aja Renem Freed-nya tuh Kalian bisa lihat Tepet apa nih Tuh Gak kelihatan sebenernya Ketutupan ya Nah ini dapet send Freed ya Kayak gitu Kalau misalnya kalian mau store Ya tinggal di store aja Kalau gak mau ya tinggal Gapapa temennya dibiarin Nah di bagian sininya Ada MSC temennya MSC-nya kayak gini ya Untuk open-open UA Ganti team Highlight Highlight-nya ya Lumayan temennya Untuk grafik-grafik gitu ya Sama ada beberapa Yang kalau misalnya Kalian mau paket temennya Terus bagian bawahnya Disini ada lock level juga Kalau kalian turun Bagian bawah lagi nih Tuh kayak gini ya Sama mastery Ada settingan-settingannya Tadi temennya Terus di bagian sininya Tuh banyak banget MSC-nya sini Bagus temennya Mantep ya Tuh Kalau misalnya kalian lihat nih Tampilannya Nah ini Kalau misalnya kalian mau pakai Script-script di channel Sketch2 itu temennya Itu kalian bisa langsung pilih aja Mau pakai script yang kemarin Atau yang minggu lalu temennya Itu masih bisa semuanya temennya Jadi gak ada masalah Emang di channel ini tuh Semua script itu Aku share temennya Bahkan ada beberapa script Yang bahasanya itu Gak cuma bahasa inggris Juga aku share Kalau emang bagus dan Work temennya Kayak gitu ya temennya Jadi mungkin kurang lebih Gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget Buat temen yang udah nonton videonya Buat temen yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat temen yang gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat temen yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa juga di discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat temen yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you See you next time Bye bye